Oke, pada hari ini kita berjumpa lagi, kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan Python eskavasi dalam menyelesaikan permasalahan tipping problem. Nah, tipping problem di sini adalah bagaimana atau seberapa besar kita memberikan tips kepada sebuah restoran, kepada pelayan restoran berdasarkan dua hal yang kita dapatkan dari restoran itu. Yaitu, kualitas dari makanannya dan yang kedua adalah bagaimana pelayanan yang diberikan. Nah, untuk pertama kita akan mendefinisikan dari berapa besar tips atau uang tips yang kita berikan kepada pelayan. Nah, dua parameter yang digunakan yaitu adalah yang pertama ada kualitas makanan, yang kedua itu adalah bagaimana pelayanan yang diberikan oleh seorang pelayan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendefinisikan semesta pembicaraan atau universe. Nah, untuk kualitas makanan, kita akan memberikan range dari 0 sampai 10. Nah, begitu juga untuk kualitas pelayanan, kita akan memberikan rate 0 sampai 10. Nah, untuk besar nilai tips, kita tidak mungkin memberikan nilai tips sebesar harga makanannya. Nah, di sini kita akan definisikan besar tip atau uang tip yang diberikan kepada pelayan, dan itu adalah sebesar 25% dari total harga makanan kita, itu maksimalnya. Oke, berdasarkan permasalahan tersebut, maka kita akan lihat input dari sistem fasi tip yang problem itu, kita definisikan menjadi dua, yaitu kualitas makanan dan layanan. Nah, kualitas makanan, kita definisikan semesta pembicaraannya adalah seberapa enak atau seberapa berkualitas makanan yang kita makan. Nah, untuk skala di sini, kita nanti akan coba dari skala 0 sampai 10. Input yang kedua adalah layanan. Nah, layanan di sini yang dimaksud adalah seberapa bagus layanan yang diberikan oleh pelayan pada saat memelayani kita dalam memberikan makanan, minuman, atau keramahan dari pelayan tersebut. Kita akan mendefinisikan nilai layanan itu adalah 0 sampai 10. Nah, di sini kita akan buat fasi setnya dengan tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Jadi, ada tiga fasi set yang kita gunakan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, pelayanan dan kualitas produk itu merupakan input atau antecedent. Nah, kemudian bagaimana dengan outputnya, consequence, yaitu tips. Tips di sini adalah seberapa besar uang tip yang kita akan berikan kepada pelayan. Nah, di sini kita akan memberikan semesta pembicaraannya adalah 0 sampai 25 persen maksimum dari harga makanan yang kita makan pada restoran tersebut. Nah, untuk fasi setnya, kita akan menggunakan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, setelah kita mendefinisikan input dan outputnya, maka di sini kita akan mendefinisikan adalah aturannya atau rule dari fasi-nya. Nah, rule yang kita gunakan ada tiga di sini contohnya. Yaitu, yang pertama, jika service adalah tinggi atau kualitas produk adalah tinggi, maka tip yang diberikan juga tinggi. Nah, kemudian jika pelayanan adalah sedang, dan tip adalah diberikan dengan sedang. Kemudian yang terakhir adalah, jika pelayanan yang diberikan adalah rendah, dan kualitas makanannya adalah rendah, maka tip yang diberikan juga adalah rendah. Nah, pada bagian terakhir, kita akan menggunakan controller dari fasi, dengan contoh, jika service-nya kita beri nilai 8, dan kualitasnya kita beri nilai 9, berapakah besar tips, persentase tips yang kita berikan kepada pelayanan. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan dari input. Nah, eskavasi di sini adalah library untuk melakukan perhitungan fasi. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan input. Oke, yang pertama kita akan mendefinisikan kualitas. Kualitas adalah Nah, di sini kita akan menggunakan nilai dari 0, sebanyak 11, berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, dengan lompatan 1. Nah, kemudian namanya adalah kualitas makanan. Nah, kita akan mendefinisikan. Nah, kita akan mendefinisikan. Nah, kita akan mendefinisikan. Nah, kita akan mendefinisikan. Yang kedua adalah service. Kemudian nilainya juga sama. Kemudian kita ganti dengan klien. Nah, kita akan mendefinisikan. Nah, yang ketiga adalah tip. Jadi, kita akan mendefinisikan tip. Itu nilainya adalah 0 sampai 25%. Berarti ada 26 dengan tingkatan lompatan 1. Kemudian kita sebut dengan tip. Nah, mari kita coba. Nah, setelah kita mendefinisikan. Nah, kita bisa membuat yang namanya adalah fungsi keanggotaan. Nah, fungsi keanggotaan di sini bisa kita buat dengan cara auto membership. Atau kita definisikan satu persatu. Nah, di sini saya contohkan adalah menggunakan. Coba kita coba dengan menggunakan auto membership. Jadi, fungsi keanggotaan secara membership. Contohnya adalah kita coba di quality. Nah, kita menggunakan tiga. Tadi ada tiga fungsi keanggotaan. Kita coba. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk dari fungsi keanggotaannya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, dia otomatis akan memberikan tiga fungsi keanggotaan. Yaitu poor, average, kemudian good. Nah, di sini dia menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Nah, bisa kalian lihat di sini, poor itu berwarna biru. Nah, coba kalian kalau melihat fungsi keanggotaan. Ketika kita melihat poor, abaikan average dan good. Coba, maka di sini kita lihat fungsi keanggotaannya adalah dari 0 sampai 5, kemudian menurun ke sini. Jadi, bisa kita lihat di sini adalah dari 1 dia menurun sampai 5, 5 ke 10 itu nilainya 0. Nah, kemudian average itu adalah 0 naik sampai 5. Artinya, ketika kita memberikan nilai 5, maka nilai fungsi keanggotaan dari average atau membership functionnya atau nilai keanggotaan pada average itu nilainya adalah 1. Nah, perlu kalian ingat, membership atau jajat keanggotaan bernilai 0 sampai 1. Satu adalah yakin sekarang ini, 0 itu tidak. Dan di antaranya ini adalah keyakinan dari kalian yang tidak selalu pasti ada 1 dan 0. Nah, di sini lah yang kita sebut dengan fasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah good. Good di sini adalah ketika kalian memberi nilai 0 sampai 5, maka dia masih nilainya adalah 0. Tapi ketika nilai 5 sampai 10 di atas 5, maka anda memiliki nilai tertentu jajat keanggotaannya pada good. Misalnya, kalau memiliki nilai 10 pada kualitas makanan, maka jajat keanggotaan pada good itu adalah 1, sedangkan pada average dan pada good itu tidak, karena semua ada sudah 0 di sini. Nah, tetapi pada contoh ini kita tidak akan menggunakan auto, kita akan mendefinisikan sendiri supaya kita lebih memahaminya. Nah, ini, nah kemudian kita akan mendefinisikan dari fungsi keanggotaan, dari quality, dari service, kemudian dari tips. Nah, kita coba. Nah, kita mendefinisikan 3, jadi ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Nah, trend F ini adalah dengan bentuk segitiga, nanti trapezium, sigmoid, dan yang lainnya, silahkan kalian coba-coba ya. Nah, kita akan lihat dari 0, dia 0, kemudian di ujung segitiganya juga nilai 0, kemudian pada ujung terakhirnya adalah 5. Nah, saya nisik copy pastis saja. Nah, quality sedang, maka kita akan lihat quality reverse-nya adalah di atasnya 0, kemudian ini adalah 5, kemudian ini adalah 10. Nah, ini nanti jadinya, 0, kemudian 5, kemudian terakhirnya adalah 10. Kemudian untuk yang tinggi, kita adalah 5, kemudian 10, kemudian 10. Nah, kita akan coba lihat untuk yang quality. Nah, kita akan di sini lihat adalah view. Nah, di sini, kenapa yang akhirnya jadi seperti ini? Karena kita sudah menjalankan yang auto-form sebelumnya. Nah, sekarang kita coba ubah, kita jalankan dari sini. Tas. Dan, line by line. Kita jalankan. Nah, sekarang kita lihat. Membership function-nya sudah berubah. Tidak dari poor, medium, sama good, tapi kita defensifkan sendiri, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, hal ini pun kita akan lakukan untuk semuanya. Ya, kita lihat. untuk pelayanan dan juga untuk tip. Nah, kita bisa lihat sekarang. Kita minta copy tadi sini. Nah, ini bukan quality, tapi ini sekarang adalah service. service. Nah, karena nilainya sama, kita samakan. Oke, ini adalah service. Nah, yang terakhir adalah tips. Nah, di sini kita harus perhatikan. Tip. Nah, nilai tips itu berbeda semesta perbicaraannya dengan kualitas makanan maupun pelayanan. Nah, dia ada 0 sampai 25 persen. Maka di tengah-tengahnya kita angkat pakai kita adalah 13. Kemudian ini adalah 13. Kemudian dia naik, kemudian turunnya di 25. Nah, yang di sini adalah 13. Atau di tengahnya sekali kita bisa gunakan 12,5. Tapi, saya gunakan di sini adalah 13 saja. 25. Nah, di sini adalah tip. Nah, saya lihat dari service dari view. Nah, di sini service ada 10 kemudian membership ini 1. Yang saya lihat map yang tadi itu adalah service. Nah, sekarang kita akan lihat tips. Nah, tips sedang tips tinggi saya view. Nah, kita lihat di sini. Semesta pimpin jalannya 25. Di sini 25%. Kemudian untuk masih membership-nya kita samakan. Itu rendah, sedang, tapi tinggi. Tetapi nilainya yang berbeda. Nah, itu untuk membuat fungsi keanggotaannya. Nah, kalian nanti bisa explore lagi di sini menggunakan yang bukan menggunakan CD3, bisa menggunakan trapezium, menggunakan sigmoid, dan menggunakan yang lainnya. Nah, di teori ini sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat rule. rule yang kita gunakan ada tiga. Masih ingat? Ada tiga. Yaitu yang rule pertama adalah untuk jika kualitas adalah rendah atau service juga rendah maka nilai tips itu juga rendah. Nah, ini adalah rule pertama kita akan control nah, rule kedua itu adalah jika jika service itu adalah sedang maka tips juga sedang nah, kemudian rule yang ketiga itu adalah jika service adalah tinggi kemudian atau quality adalah tinggi maka tip tidak tinggi nah, ini adalah rule yang kita gunakan oke, kita coba satu-satu lainnya rule rule oke, kita sudah membuat tiga rule di sini nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dengan control system kita definisikan dulu tip ping control adalah sistem kita punya berapa rule kita punya tiga rule di sini maka definisikan adalah rule satu rule dua kemudian kita akan mensimulasikan tiping kita adalah yang yang ini oke kita coba dulu ini error nah, oke kita sudah melihat waktu kita sudah melakukan simulasinya nah, selanjutnya kita akan coba di sini misalkan nah, di sini ada error all antecedent must have input nah, kita lihat sekarang ke atas nah, lihat quality itu adalah antecedent service antecedent tetapi tip itu bukan antecedent tapi dia adalah output atau adalah sebuah consequence oke kita coba di sini kita run dupat satu kita run kondisi oke nah, sekarang kita tinggal menampilkan berapa nilai tips yang kita berikan misalnya print besar nilai tip yang diberikan dengan kualitas restoran itu adalah kita sebut dengan ini nilai kualitas makanan restoran kanan restoran oke kemudian dan pelayanan adalah nilai pelayanan oke adalah berapa besarnya adalah sebesar tipping output dari tip kita hitung kita tambahkan dalam bentuk persen nah ya nah saya coba lihat nah besar nilai tip yang diberikan dengan kualitas restoran 8 dan pelayanan 9 adalah 16% nah coba kita coba lagi bagaimana jika kualitasnya tidak terlalu artinya rendah kita pakai 3 kemudian pelayanannya juga pelayanannya cuek gitu ya kita nilai 2 nah berapa nilai tips yang kita berikan kita coba nah nilai tips yang kita berikan adalah sebesar 10 32% nah sekian ya bagaimana kita mencoba permasalahan tip problem dengan input adalah kualitas makanan dan pelayanan kemudian outputnya adalah besarnya tips yang kita berikan kepada pelayanan oke sampai jumpa pada sesi selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati